. Kelompok militan Taliban di Afganistan mengatakan, telah menguasai rute strategis yang menghubungkan bagian selatan negara itu dengan Pakistan. Taliban telah merebut kota perbatasan penting yang disebut West di Provinsi Kandahar, juru bicara Zabihullah Mujahid, mengklaim dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu 14 Juli. Kota West berada di distrik Spin Boldak di Provinsi Kandahar, terletak di sebelah perbatasan Duran dengan Pakistan. Dengan ini, jalan penting antara Spin, Boldak dan Caman, dan Kandahar telah berada di bawah kendali Mujahidin, Taliban, katanya. Juru bicara Taliban meyakinkan para pedagang dan penduduk di sana bahwa di sepanjang jalur perdagangan, keamanan mereka terjamin. Pejabat Afganistan, bagaimanapun, bersikeras bahwa pasukan pemerintah masih memiliki kendali. Pejuang Taliban memiliki beberapa gerakan di dekat daerah perbatasan. Pasukan keamanan telah menangkis serangan itu, kata juru bicara kementerian dalam negeri Tarek Aryan kepada AFP. Situasi di wilayah tersebut belum dikonfirmasi oleh pejabat Afganistan lainnya. Sebelumnya, Presiden Afganistan Ashraf Ghani berharap situasi keamanan di negaranya akan membaik. Taliban juga telah membicarakan rencana untuk membatasi pertempuran di daerah-daerah di luar kota-kota Afganistan. Ghani menyalahkan kelompok Taliban atas pertumpahan darah dan kehancuran yang sedang berlangsung di Afganistan, dan bersumpah untuk tidak menyerah pada tuntutan mereka. Ghani, yang bertemu dengan sejumlah aktivis masyarakat sipil, aktivis hak-hak perempuan, dan jurnalis selama kunjungannya kebal, mengatakan bahwa situasi keamanan di seluruh negeri akan meningkat secara signifikan dalam tiga bulan ke depan, menurut kantor berita Afganistan, Tolo News. Dalam berita terkait, seorang pejabat pemerintah mengatakan kepada Reuters dengan syarat anonim bahwa para pemimpin senior Afganistan akan terbang ke ibu kota Qatar, Doha, untuk melanjutkan pembicaraan damai dengan perwakilan Taliban minggu ini. Delegasi tingkat tinggi beranggotakan delapan orang itu akan mencakup pejabat perdamaian senior Afganistan Abdullah Abdullah dan mantan Presiden Hamid Karzai. Delegasi dari Kabul dan perwakilan Taliban diharapkan membahas cara-cara untuk mempercepat pembicaraan damai. Sementara itu, Taliban telah mengintensifkan serangan mereka di beberapa provinsi, dengan fokus utama mereka dalam beberapa bulan terakhir adalah utara, meskipun ada kemanjuan di tempat lain. Di utara, pertempuran telah memaksa penduduk Afganistan untuk mengungsi. Sementara itu, Amir Han Muttaki, seorang pemimpin senior Taliban, mengklaim bahwa gerilyawan tidak ingin memerangi pasukan pemerintah di dalam kota, mendesak pasukan untuk menyerah kepada Taliban. Beberapa jam setelah pernyataan Muttaki, ledakan bom di pusat ibu kota Kabul menewaskan empat warga sipil dan melukai sebelas lainnya, menurut laporan polisi. Badan pengungsi PBB telah memperingatkan bahwa gelombang kekerasan telah menempatkan negara yang dilanda perang di ambang krisis kemanusiaan. Sementara itu, Amerika Serikat hanya beberapa minggu lagi untuk menyelesaikan penarikan penuh dari Afganistan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menetapkan tanggal keluar sepenuhnya pasukan Amerika Serikat dari Afganistan pada 11 September. Amerika Serikat menginvasi Afganistan pada tahun 2001, mengklaim bahwa Taliban menyembunyikan kelompok Al-Qaeda yang baru saja melakukan serangan 11 September di Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton!